Media asing menyeroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan soal rencana pemerintah Indonesia untuk menawarkan kewarga negaraan ganda. Ini dilakukan kepada mantan warga negaranya E yang telah tinggal di luar negeri. Disebutkan bagaimana rencana kewarga negaraan ganda tersebut diumumkan pada tanggal 30 April oleh Luhut. Ini menjelang pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo Jokowi dan CEO Mitrosol Satya Nadila yang menjanjikan bantuan investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika di negara tersebut. Dikatakan bagaimana Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan segera memberikan kewarga negaraan ganda kepada mantan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Menurutnya ini akan membawa kembali orang-orang Indonesia yang sangat terampil ke dalam negeri. Straight Timis kemudian juga menyoroti bahwa selama ini Undang-Undang Indonesia tidak mengakui kewarga negaraan ganda di mana seorang anak yang memegang dua paspor harus memilih salah satu dan melepaskan kewarga negaraan yang lain ketika berusia 18 tahun.